Pulauan pemuda di kota Ambon, Maluku diamankan polisi lantaran terlibat dalam balapan liar hingga Dinihari. Terlihat pulauan pemuda berkendara secara ugal-ugalan di sejumlah jalanan pusat kota Ambon. Mereka mengendarai roda dua secara ugal-ugalan mengitari jalan Patimura, jalan Jenderal Ahmad Yani hingga ke jalan Tulukabesi. Tampak pula di antara para pengendara roda dua tak menggunakan helm. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan-rekan jeneralis kami dari Tribun Ambon. Ada Jenderal Louis yang akan melaporkannya. Silakan rekan-rekan jenderal. Ya, terima kasih rekan Firda. Sesuai dengan tadi disampaikan, itu benar adanya bahwa pulauan pemuda di kota Ambon, Maluku diamankan oleh polisi. Mereka terlibat dalam balapan liar mulai dari malam ya hingga sampai ke subuh sekitar jam 3. Pantauan Tribun Ambon.com minggu 5 Februari 2023 itu sekitar pukul 1 dini hari. Terlihat itu pulauan pemuda berkendara secara ugal-ugalan di sejumlah jalanan pusat kota Ambon. Mereka mengendarai roda dua itu secara ugal-ugalan. Bahkan ada juga beberapa yang tidak menggunakan helm. Mereka mengitari mulai dari jalan Patimura menuju ke jalan Amatiani hingga ke jalan Tolukabesi. Nampak pula di antara para pengendara itu ada juga wanita yang ikut juga dalam balapan liar tersebut. Ada Billy Mateos selaku pasipropam Polista Ambon mengatakan rahasia yang mereka lakukan malam itu dikarenakan banyaknya keluhan masyarakat. Lanjutnya kalau misalnya ada kedapatan motor itu yang terlibat balap liar itu langsung diamankan ke kantor untuk dilakukan pembinaan. Selain itu aparat juga membuatkannya kumpulan pemuda yang nongkrong sampai larut malam di setiap sisi jalanan pusat kota Ambon. Mereka juga menghimbau untuk para pemuda itu segera pulang dan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan sampai larut malam. Namun pantauan kami selepas dari bubarnya patroli polisi itu, para pengendara itu tetap berkendara secara ugal-ugalan. Makan mereka balapan liar hingga pukul 4.00 WIB pada minggu subuh. Terima kasih kembali kepada rekan Firda. Baik, terima kasih rekan Jenderal Louis dari Tribun Ambon atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!